selamat sore rekan-rekan kecomania dimanapun berada kembali lagi di channel YouTube burung news deh kali ini sekarang kita berada di lapang Lorena Ebo Jaya di Karawang tepatnya di acara road to anniversary Remako nah di samping saya nih ini udah baru pertama kali nih si abang ini ke lapang Lorena katanya kan dengar-dengar di lapang Lorena kalau burung bagus harus datang ke Lorena nah makanya dia datang nih kayak kayak ditangpang gitu ya kita bisa lihatlah ini udah tiga tropi ini udah tiga tropi ini udah bisa bet nih sama abang ini dengan murai batunya nah daripada penasaran kita langsung aja ini bang namanya sih pion pion ya abangnya dari mana dari Cikampe ini baru perdana main di Lorena baru sekarang ya awesannya nih mau main di lapang Lorena kenapa nih ya katanya tadi di Lorena banyak ruang keluaran barulah bagus bagus-bagus semua jadi kumpul di sini nah oke oke jadi jangan dibilang kita tuh jangan juara di belum kalau belum kesini kalau belum ke Lorena ya emang ya sekedar info aja lah jadi di Lorena tuh banyak banget istilahnya jawara-jawara nasional pun sebelum dia naik ke panggung event nasional jadi dia ngetes burungnya tuh di sini gitu di Lorena ngetes burungnya tuh jadi si abang ini udah lulus nih udah lulus udah dapet tiga tropi kayaknya naik ke IPN nasional juga bisa kayaknya amin nah abang ini bawa amunisi berapa ke sini satu doang ini satu doang iya namanya siapa lokser lokser nah si lokser ini jadi ceritanya kalau denger-denger minggu juga sempet main main di TNBC di sana gimana masuk juga malahan double winner ke satu-ke-satu Om double winner hari Minggu double winner sekarang double winner lagi nyaris hat-trick loh guys ini pasti ada rahasianya nih soalnya rentan maksudnya jarak waktunya kan cuman beberapa hari dari minggu ke Rabu sekarang udah ngebet juara satu dua kali lagi gitu udah ngebet tiga tropi gitu rahasianya apa sebenarnya nggak ada rahasia sebenarnya main kesini itu main coba-coba aja om biasanya seminggu sekali ini ini istirahat dua hari di rumah dicoba lagi aja kemarin soalnya enak pas awalan mabung dia cuma main satu kali aja satu kali aja kedua nggak bisa ketiga apalagi sekarang Alhamdulillah beres mabung ya sempet juga sih ngadat dia ngambak lah iya tidak sebulan baru enak lagi baru enak lagi jadi eh kuat ya maksudnya seminggu sampai dua kali ini padahal tanpa umbar Om tanpa umbar nggak ada yang nggak ada vitamin apa gitu nggak ada vitamin pakai pakai vitamin doang lah jadi buat jaga stamina nah ini eh sebelum ke Lorena kan ke Cikampek ya nah sebelum ke Cikampek kemana dulu udah pernah dites juga Udah Om pertama ke Kosambi ke Dua BC terus minggu depannya ke Celang event lapres juga nyabat juara juga nyabat juga disana jadi udah nggak diraguin jadi bertahap gitu loh si lokser tuh bertahap dari mulai jadi coba di latres terus ke event ke event nah sekarang ke Lorena ya terbukti gitu emang kualitasnya bagus gitu nah Bang jadi kayaknya udah banyak yang tahu juga nih si lokser kan sering juara di Purwakar Kak di Cikampek sekarang di Kerawang ada nggak sih yang nawar-nawar gitu yang nawar ke saya sih belum belum cuma ke teman ada yang nanya-nanya nanya-nanya doang kemarin ya sempet keluar juga sih yang angkanya dia nawar kira-kira harga sekian dikeluarin nggak waduh kalau harga sekian ampun dulu deh saya menempat namain dulu nah yang jadi pertanyaan tuh sekian tuh berapa hahaha ini kan ini rahasia besar apa mau diungkap disini nih atau jadi nanti dijapri aja ke Bang Iot nih jangan Jampri aja ya nanti nomor Bang Iot ada di sini ini udah-udah terbukti nih kualitas lokser ya eh target berikutnya nih pengen pengen Bang Iot main di mana nih si lokser Insya Allah kalau ada refleksi main ke pangkal perjuangan pangkal perjuangan tanggal 19 Juli juga ya 19 Juni nih tapi jangan lupa Bang tanggal 2 Julinya 2 Julinya harus ke aniversari Remako juga ini kan Bang Iot rotunya ikutan dapet 3 Trophy nah jadi pas acara puncaknya kata Remako wajib dateng Bang kalau siap tanggal 2 Juli Oh Bang Iot eh apa namanya ini dirawat sendiri sama Bang Iot rawat sendiri-rawat sendiri ribet nggak sih kawasan nggak sih nggak ribet harian juga cuma enggak ini pas mau kelapang juga enggak main bom-boman jauh jadi paling kalau hari H doang ditambahin jadi ya kayak umum aja gitu ya kayak biasanya murah-murah yang lain aja berarti emang kalau bos-bos nih para Sultan pengen jadi nggak nggak ribet itu nggak ribet perawatannya nggak ribet bisa tanya-tanya nanti sama Bang Iot gitu kan tetep nomor WA nya disini bisa melalui Denny Barukius nggak apa-apa Oke selamat pokoknya selamat atas prestasinya lokser mudah-mudahan stabil penampilannya stabil juga prestasinya ya pokoknya apa sukses terus deh banyak buat lokser sama Om Iot dan tim gitu oke mungkin itu aja sih pertanyaan yang umum yang ringan-ringan ajalah ngobrol santai sama Maggot mudah-mudahan ya bermanfaat buat kesel mainnya semuanya pokoknya tetep pantengin terus channel burung news kabar burung paling sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati